Kalau saya mencalonkan diri jadi presiden, Anda mau mendukung saya, tidak? Dukung! Saya dukung, mas. Mereka bilang tidak. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar, keluar. Anda yang dukung? Dukung, kan. Mereka belum dengarkan janji-janji saya kalau jadi presiden. Saya dengarkan dulu dong, biarkan saya memiliki hak yang sama dengan atis-atis lain. Pertama, kalau saya jadi presiden, maka semua warga negara Indonesia masuk sekolah gratis. Kok bisa, mas? Apa? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa, gratis, mas? Masuk gratis, keluarnya ijazah ditahan, tapi. Masa aja dong, kerja juga gitu. Oh, kerja juga gitu ya, biasa. Yang kedua, kalau saya jadi presiden, banjir saya hilangkan. Wih. Caranya, caranya, mas? Maksudnya dihilangkan dari Kamus Bahasa Indonesia. Diganti dengan kata genangan air. Jadi kalau misalnya sekarang kan menyeramkan sekali, nenek-nenek hanyut ditelan banjir. Nah, kalau saya ganti, nenek-nenek ditelan genangan air. Jadi gak mungkin, gak mungkin. Gepeng dan fakir miskin tidak ada di Indonesia. Saya ekspor ke Malaysia. Itu oke tuh, mas? Oke ya? Oke. Nah, itulah dia. Makanya dengarkan dulu, kalau saya jadi presiden, semua akan saya lakukan. Tapi, sekarang ini jamannya artis mencalonkan diri. Iya kan? Jadi wakil rakyat. Wakil rakyat. Nah, saya mau tanya dengan Anda semua yang hadir di sini. Kalau seandainya artis yang mencalonkan diri seperti ini, Anda pilih atau tidak? Coba kita putar dulu. Angel Elga melangkah menuju kursi DPR. Masih belum bisa dilepaskan image sebagai artis seksi dengan berita negatifnya, Angel merubah penampilannya menjadi lebih anggun dengan menggunakan krudo. Dicalonkan oleh salah satu partai Islam, Angel turun langsung ke daerah Jawa Tengah sebagai daerah pilihannya. Berbagai kegiatan dan janji disampaikan untuk menarik hati rakyat. Terjun ke dunia politik. Merupakan hal yang baru bagi Angel Elga. Namun, apakah seorang Angel Elga dapat lolos menuju kursi DPR? Masyarakatlah yang menilai. Oke, itu tadi adalah Angel Elga. Jadi pertanyaan saya kepada penonton yang ada di sini, Anda mau pilih atau tidak? Tampak takut perjawab? Mau pilih tidak? Satu-satu deh, silahkan. Nah, ibu yang berkerudung merah. Dijawab ya? Enggak, enggak usah dijawab. Kita main pelotot-pelototan aja. Siapa yang enggak kedip menang biasanya gitu. Kalau milih Angel Elga sebagai perwakilan, rasanya kasih tahu enggak ya? Pengen tahu? Mas Adi pengen tahu? Banget, banget. Ibu belum pernah dilempar kursi roda. Kalau dorong kursi roda sering, Pak. Dorong pernah, ya? Mau pilih tidak? Enggak deh, kayaknya. Soalnya saya lebih senang. Kan Mbak Angel Elga itu kan baru pakai kerudungnya. Saya senang banget ngelihatnya. Lebih cantik, lebih anggun, lebih istimewa. Jadi saya lebih, kayaknya lebih memilih untuk banyak-banyak melihat Mbak Angel tuh di film atau nyanyi. Jadi tidak ya? Jadi kalau jadi perwakilan, kayaknya kan sibuk sekali, kan? Seperti itu. Jadi tidak ya, Bu, ya? Enggak. Oke, tidak katanya. Anda pasti takut kalah seksi. Coba saya mau tanya yang muda. Yang muda. Lempar aja mikrofonnya, enggak apa-apa. Tentu, nah, nah, nah. Itu tentu yang... Nah, oke, oke. Adik namanya siapa, Adik? Nama saya Mardi Halim. Siapa? Mardi Halim. Mardi Halim, sudah masuk TK? Udah lulus. Udah lulus. Udah lulus. Kalau mau Angel Helga jadi caleg, Anda pilih tidak? Kalau menurut saya sih, enggak deh kayaknya. Kenapa enggak? Soalnya, lebih enak ngelihat dia nyanyi gitu. Lebih enak ngelihat Angel Helga nyanyi ya? Iya. Emang nyanyinya lagu apa dia? Enggak tahu. Enggak tahu, enggak tahu. Ngomong lebih enak. Ya sudah, diundang saja langsung. Ini adalah Angel Helga. Apa kabar? Waduh. Cantik sekali ya. Tadi ada ibu-ibu di sana dibilang, enggak saya enggak mau pilih. Dia takut karena kalah seksi. Gimana itu? Silahkan, silahkan. Duduk, duduk, duduk. Duduk. Maaf, pertama-tama saya menyatakan dulu Anda tidak pantas jadi wakil rakyat. Sangat tidak pantas. Lihat orang kesusahan, bukan ditolongin mundur. Ya duduk sendiri. Bantuin, kenapa coba? Yaudah saya maju sini aja deh. Abis saya bingung, baru sekarang ngelihat Mas Dede pakai kursi roda. Saya gimana duduknya? Nah, di sini. Kamu ke sini loh. Aduh. Sip. Oke, apa kabar? Lebih mengerikan kalau dia duduk kursi roda ya? Iya, karena saya enggak bisa loncat-loncatan, jadi saya marah-marah terus sekarang. Ini adalah Angel Elgar dan perubahannya drastis sekali. Banyak orang mengatakan, katanya Anda mulai berkerudung sejak mencalonkan jadi wakil rakyat. Iya, itu memang benar. Waktu itu saya bergabung di Partai Islam. Betul. Tapi enggak ada satu orang pun yang menyuruh saya menggunakan hijab. Karena dari Bapak Menteri sendiri dan ibu-ibu di sana tahu saya tidak menggunakan hijab. Tapi karena itu, setiap intens komunikasi tentang politik kan sering ketemu dengan ibu-ibu di sana gitu. Kan apalagi istrinya Menteri Agama gitu. Saya sendiri merasa risih sendiri, saya yang enggak pakai hijab. Terus saya pulang, saya menggunakan hijab, saya coba-coba gitu. Tapi ternyata begitu saya keluar rumah lagi, kok lebih nyaman saya menggunakan hijab daripada enggak gitu. Nah, di situ saya menyadari bahwa memang betul lewat Partai Islam itu saya menggunakan hijab, tapi hidayah itu datang kapan saja dan dimana saja kan kita enggak tahu gitu. Luar biasa jawabnya. Sangat masuk akal, mungkin sudah latihan ya. Tapi saya dengar-dengar ini sampai dimana-mana sekarang lagi marak ke kerudung Angel Helga. Dijual, di Mangga 2 dijual. Saya dengar katanya harga kerudung Anda ini sampai puluhan juta satunya. Waduh. Benar enggak sih? Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Benar enggak itu? Di Tamrin sendiri, di Tanabang kalau harga segitu enggak laku kayaknya, Bu ya? Enggak, yang di Tamrin itu KW. Yang di Tanabang KW. Yang pada beli-beli itu KW semua. Ini asli mereknya Hermes katanya gitu. Waduh, berlebihan banget. Tapi enggak apa-apa. Ya, berlebihan memang itu. Apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan, tentu saja itu, kadang-kadang orang tuh suka berpikirnya, pasti mahal gitu. Saya di Solo aja sosialisasi pakai kebaya yang 1 meternya 20 ribu, dibilangnya mahal banget sih gitu. Jadi ya, enggak apa-apa lah gitu. Kalau memang terlihat mahal ya Alhamdulillah. Yang penting harganya murah ya, Bu ya. Tapi ini mahal atau murah ini? Ini enggak ada mereknya, tahu. Enggak ada mereknya? Enggak ada, kamu lihat aja sendiri tuh. Enggak ada. Saya lihat-lihat nanti ke dalam-dalam. Maksudnya, kalau lihat merek, gimana kalau enggak ke dalam? Ayo. Emang merek ditempel di sini merek? Di dalam lah. Jadi lebih emosinya sekarang ya? Kenapa ya? Lagi butuh. Sudah ada penggantinya. Sudah ada penggantinya saya. Anda mau gantiin saya? Maksudnya gimana? Biasa kan kalau enggak ada penggantinya, jadi emosinya enggak gimana gitu. Pengganti pasangan saya. Oh, banyak, tenang. Gantian saya yang tanya, Daddy. Boleh, silahkan tanya. Sudah dapet? Sudah dapet. Ih, saya dari umur 16 dapetnya mbak. Suka sakit perut kalau dapet saya mbak. Tapi saya dengar-dengar bahwa, Angel, Anda itu tidak pernah sekolah politik. Gitu. Nah, kok berani-beraninya enggak pernah sekolah politik, ikut terjun ke dunia politik. Kan enggak ngerti apa-apa nih. Nah. Ya, buat saya memang, ini bukan rasio umum, saya memang masih awam di dunia politik, gitu ya. Tetapi buat saya, ingin membawa satu perubahan untuk masyarakat kita, tentu saja semua itu bisa kita pahami kalau kita sungguh-sungguh terjun ke langsung lapangan dan kita melihat, gitu. Saya juga agak meragukan kalau misalnya orang bilang jago politik, bisa membawa satu perubahan. Contohnya, banyak yang banyak berprestasi tentang politik, cuma cuap-cuap saya, tapi akhirnya apa? Masyarakat kita kan yang dikorbankan. Saya lebih baik bagaimana niat baik turun, itu tentu saja itu bisa, apa ya, lebih masyarakat lebih melihatnya apa adanya, gitu. Tidak usah dengan janji-janji, gitu. Tidak usah dengan janji-janji, tapi reaksi saja. Saya sosialisasi turun naik gunung, ke sini, ke situ, saya bicara dengan masyarakat sana. Karena masyarakat kita tuh sebenarnya tidak yang neko-neko. Tidak butuh orang yang, oh iya, saya mau debat politik, berarti dia udah pintar, gitu. Tidak buat apa, gitu loh. Tapi maaf, Anda kan turun naik gunung, lalu masuk ke masyarakat itu kan setelah mecalek ini, kan? Ya. Bukan hobi, kan? Saya sudah sering, Daddy, waktu saya masih nyanyi off-air ya, saya tuh udah sering banget. Sebelum saya masuk ke dunia politik ini, saya waktu off-air tuh ke daerah-daerah, udah sering pergi-pergi, kalau off-airnya kan dibayar ke daerah-daerah beda tuh. Iya, tentu saja. Kan itu kan sama saja saya sosialisasi dengan masyarakat juga. Saya ajak bicara, bu, ini kadang-kadang mereka bilang, oh iya, mbak, kita tuh jalanannya rusak, karena pemerintahan di sini tuh gini, karena wakil-wakilnya begini, gitu. Itu yang mendorong saya, sehingga pada saat saya ditawar oleh partai, bahwa untuk bergabung, itu yang mendorong saya, gitu, bahwa saya paling tidak ada sentuhan untuk masyarakat, apa yang bisa saya lakukan dengan apa adanya aja. Apa yang bisa Anda lakukan? Ya, misalnya saya di sana, saya tanya dulu nih, ibu, kenapa aku gini-gini, gitu, gitu. Mereka suka bilang, ini loh, bu, masjidnya nggak diiniin, terus jalanannya, terus seperti apa, gitu. Nah, ini paling tidak, kan kita bisa aja gitu, bilang, oh iya, bu, nanti ya insya Allah doakan, saya nggak mau janji muluk-muluk, nanti insya Allah, kalau misalnya saya terpilih, tentu saja ada sentuhan dari saya, karena saya tidak pernah turun sosialisasi, saya terlalu menjanji-janjikan. kan, visi-misi buat saya gini loh, saya terlalu berat ngomongin visi-misi yang terlalu berlebihan, karena ini tahunnya tahun politik ya, semua orang ngomongnya baik-baik, semua orangnya ngomongnya muluk-muluk gitu, tapi buat saya, janji itu nggak gampang gitu, saya lebih baik gini, oh iya, bu, insya Allah, dengan sentuhan saya, insya Allah, saya nggak mau banyaknya, karena buat saya gini loh, jadi, banyak janji, banyak janji, pasti di situ wakil-wakil terselip ke bohongan. Betul, menarik sekali. Jadi intinya, kalau Anda memilih Angel Helga, Anda akan merasakan sentuhannya, dan mana-mana tetap di hitap. Saya membuat sebuah segmen baru, jadi kalau dulu ada question of life, kan pada stress tuh orang-orang yang disini, ditanyain ini atau ini, ini atau ini, ngamuk biasanya. tapi itu terkenal banget itu question of life, makanya sekarang karena itu terkenal sekali, makanya sekarang saya tiadakan. Jadi kamu nggak senang diikutin orang gitu ya? Iya, biar pada kanan aja. Tapi saya punya satu segmen lain, yang namanya juga baru, dan ini lebih gampang dibandingkan question of life. Anda tinggal menjawab ya atau tidak. Tuh, gampang kan? Jawabnya gampang, pertanyaannya saya belum tahu soalnya. Pertanyaannya nyebelin. Jawabnya cuma ya atau tidak. Nanti baru kita bahas kenapa ya, kenapa tidak. Siap ya? Oke? And this is the ugly truth. Ini tegang banget sih mukanya. Anda itu hanya menjual penampilan dan wajah untuk meraih suara, ya atau tidak? Tidak. Tidak? Tidak, dengarkan. Tidak. Bahasa Inggris Anda itu belepotan, ya atau tidak? Kadang-kadang. Nggak ada, kadang-kadang ya atau tidak kok kadang-kadang? Iya. Oh iya, oke ya. Kalau Anda sedang, jangan ditepukin mulu. Terima kasih. Kalau Anda sedang kesal, sedang bete, hobi Anda adalah mencabuti rambut sampai rontok, ya atau tidak? Iya dulu. Masih SD. Tau kan? Iya, dia tuh kalau lagi bete, rambut dicambuti. Masih SD, masih SD. Iya SD, sekarang udah enggak kali. Sekarang kayak gue, botak. Enggak, sekarang menjuntai panjang. Jambak-jambak. Kalau menjambak panggil saya, saya menjambak. Anda berhijab karena mencarungkan diri sebagai caleg, ya atau tidak? Iya. Iya. Menurut Anda, Anda itu pintar ya atau tidak? Iya. Menurut orang lain, Anda tidak pintar ya atau tidak? Iya. Benar, benar. Biaya kampanye Anda itu pasti dimodalin oleh orang lain ya atau tidak? Enggak. Kayak banget dong berarti. Alhamdulillah, didoain sama diri. Saya doakan. Anda tahu visi dan misi partai Anda ya atau tidak? Enggak terlalu. Baca aja di website-nya P3. Ngapain nanya saya yang tersalah lagi? Ntar writing-nya naik kalau saya salah loh. Apa contohnya coba? Ya kan di website, baca aja. Anda emang belum baca? Saya udah baca. Kalau saya jelasin tersalah, ntar writing kamu tinggi loh. Yaudah satu aja apa coba? Yaudah, baca aja di website-nya P3. Emang gue pegang laptop sekarang, baca di website? Abis ini, abis ini, abis ini baca. Anda kan berwakilannya satu aja. Yaudah, kenapa kamu jadi marah sama saya? Baca aja. Bukan berwakilannya. Enggak. Udah. Oke, jadi enggak tahu ya? Enggak. Enggak. Dari pada yang tergosalah, rating lo naik lagi. Bener. Anda pantas jadi wakil rakyat ya atau tidak? Pantas? Iya atau tidak? Iya. Iya. Ini terakhir nih. Kalau Anda... Gue dorong aja deh sini-sini. Pulangin aja ya. Mungkin dia enggak bisa bergerak. Pulangin kemana? Pulangin kemana? Enggak bisa. Iya, orang saya rem. Kan ada rem gak tuh? Pertanyaan terakhir, sederhana. Pertanyaan terakhir, sederhana. Kalau seandainya Anda tidak terpilih menjadi wakil rakyat, Anda akan tetap menggunakan hijab ya atau tidak? Iya dong. Oke, janji adalah janji. Iya. Oke, tunggu dulu. Saya mau tahu nih. Ini kan Anda tadi mengatakan bahwa visi dan misi daripada salah ya. Kenapa? Itu kan visi-misi partai. Kalau visi-misi saya, saya bisa menjelaskan. Karena ini kan partai Islam. Partai Islam ini harus hati-hati menjelaskan. Orang yang senior aja belum tentu memahami. Apalagi saya orang baru. Lebih baik kalau kan kamu menanya visi-misi partai, bukan visi-misi saya. Iya, visi-misi partai. Tapi Anda di partai tersebut, kok Anda gak bisa jawab? Saya menjawab visi-misi saya pribadi yang konotasinya saya membawa diri saya untuk caleg. Tapi kalau yang partai, lebih baik yang menjawab adalah orang senior. Karena ini kan hidup saya orang baru gitu loh. Kalau saya salah-salah ngomong. Iya, orang baru. Iya, orang baru. Orang baru di politik gitu loh, Deddy. Kenapa gak ketahuan? Saya udah mesom-mesom sendiri, Anda gak ketahuan. Terus? Saya masih mualaf suruh menjelaskan visi-misi partai yang sudah besar. P3. Partai Islam. Ntar kalau saya salah-salah gimana? Bener gak menonton? Ya kan itu kan sangat bahaya. Tapi kan Anda bisa jelasin. Misalnya kalau saya jadi Anda, saya akan jelasin. Oke, visi-misi partai saya adalah ini, ini, ini. Tau yang lain juga gak ngerti. Ya gak boleh, karena orang gak ngerti, kita gak boleh ngebohongin. Oke, kalau jadi visi dan misi partai saya adalah, ada di website. Nah, itu lebih baik. Itu lebih baik ya. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Itu lebih baik kan daripada salah menjelaskan. Oke, saya mau tanya ini yang ringan aja. Anda tuh kenapa sih dulu? Katanya kalau Anda stres, suka nyabutin rambut. Sampai botak. Bukan stres, itu kebiasaan. Jadi waktu aku masih SD itu, kalau guru lagi nerangin tuh, saya suka mainin rambut, suka megang-megangin gitu loh. Suka nyabut-nyabut gitu, megang-megangin. Sampai pitak kan? Iya, dulu masih kecil. Sampai mamaku tuh sampai, awas jangan dicabut lagi. Kalau dengerin tuh, iya suka gini gitu kan. Biasa rambut saya panjang dulu. Eh panjang kalau pitak-pitak buat aku. Oh, saya masih ada. Dari pada gundung. Dari pada gundung. Jadi saya mau nanya deh, kamu kalau pacaran, pacar kamu pasti ngelus-ngelus gini, kamu marah atau senang? Ya tergantung ya, megang siapa dulu. Saya nggak setuju, kalau Anda bilang daripada gundung, mending gundung daripada panjang pitak-pitak. Tunggu, saya belum selesai nih, masih ada satu ternyata. Teman-teman Anda memanggil Anda dengan nama Jaitun. Iya atau tidak? Iya. Hegel-Helga panggilnya Jaitun. Tau dari mana lagi itu? Iya kan? Oke, Mbak Jaitun. Wah, mungkin kalau dia nyalek, nyalek nomor satu. Jaitun. Keren. Eh, terus juga katanya Anda itu kan punya... Tanya kenapa dipanggil Mbak Jaitun? Biar nggak pada penasaran. Gimana sih hostnya? Tanya dong. Kalau saya tanya, nanti Anda jelasin, terus mereka jadi tahu penjelasannya. Kalau mereka nggak tahu penjelasannya kan, mereka sampai pulang mikir. Ih, Mbak Jaitun. Kenapa? Karena kan saya orangnya sangat memperhatikan namanya minyak goreng gitu kan. Saya kan orangnya nggak bisa diet, makannya banyak suka makan gorengan. Jadi di rumah tuh saya selalu minyak goreng apa aja tuh pakai minyak jaitun. Apa aja pakai minyak jaitun gitu. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah, misalnya makan bakwan, bikinan mbakku gitu. Saya udah bilang gini, jangan takut. Ini minyak-minyak jaitun, nggak bikin gemuk. Jadi dinamain, eh, Miss Jaitun, Miss Jaitun gitu. Jadi Anda makan apapun dengan minyak jaitun? Aku suka makanan rumah, jadi goreng sendiri, apa-apa sendiri gitu. Tadi mbak yang goreng tadi kan? Iya, mbakku di rumah. Tadi bilang goreng sendiri? Bisa. Eh, Jaitun. Terus bener nggak, gosipnya Anda tuh sampai menjual tas Hermes Anda untuk membeli sawah? Itu bukan gosip, itu bener. Oh, bener. Jadi dia tas-tas dia itu yang mau-mah itu dijual, dibeliin sawah. Ngapain beli sawah? Ya, bisnis sawah aja di Jatang 5 Solo. Bisnis sawah? Kenapa baru kepikiran untuk bisnis sawah? Ya, karena di sana potensinya sangat bagus kan, pertanian. Jadi saya tertarik gitu. Pada saat saya sosialisasi, jadi di dalam mobil gitu, ngeliat, Ih, ya Allah itu kok hijau, sekali enak pemandangannya gitu. Dari situ akhirnya aku pengen A gitu. Selain memang untuk investasi juga itu bisa membantu masyarakat di sana. Jadi bekerja di tempat itu. Nah, itu berapa yang dijual tasnya? Ya, adalah beberapa biji. Beberapa biji untuk beli sawah tersebut? Betul. Gak sayang kan koleksi itu. Kan dulu kan kamu pernah tanya saya, koleksi tas untuk apa? Saya bilang untuk investasi kan, bukan hanya untuk gaya-gaya kan. Nah, ini saatnya terjawab kan. Saatnya lah untuk membeli sawah tersebut. Dan manfaatnya insya Allah bisa berguna untuk orang lain. Oke, jadi orang banyak menerja di situ ya. Terus katanya juga sekarang Mbak Zaitun itu sering... Gak sayang gundul. Anda belum pernah lihat host ngusir bintang tamu kan? Anda katanya sekarang sering belusukan ke desa? Iya. Benar. Tapi gak pernah ketemu gundul. Karena di sana tuyulnya takut sama saya. Ya lu setan takut sama tuyulnya. Tuyul takut sama setan. Kenapa belusukan? Kenapa? Ya saya pengen aja gitu. Memahami kondisi masyarakat itu dengan real saya lihat. Masih ikut ikutan Jokowi. Ya gak apa-apa kalau diikutin yang positif. Kenapa tidak? Gak apa-apa. Gak apa-apa mau diikutin. Biarin. Daripada kamu gundul gak bisa sosialisasi. Karena kamu duduk di sini. Wah Anda menghina orang-orang pakai kursi roda loh. Enggak, aku gak ingin. Aku cuma menghina kamu. Wah saya aduin. Banyak loh. Abis ini Anda ditimpukin orang-orang pakai kursi roda. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Oh weh turun. Tau mbak jahitun. Ini film apa sih Dul? Ini ikut saya ngapain? Itu saya masuk ke pasar. Masuk ke pasar. Terus saya juga pengen tahu. Saya bertanya kepada angkot-angkot di sana. Sosialisasi di sana. Apa penghasilannya berapa? Apa yang Anda inginkan? Kalau misalnya penghasilannya tiba-tiba gak mencukupi apa yang... Gitu aja. Tanya sosialisasi gitu. Ini ngapain? Penabur peninggitan. Wow. Bertani, bercocok tanam. Itu padi saya. Oh oke. Oh, senam pagi ya. Ini apa ini? Itu... Yang mana? Yang tadi? Oh gambarnya balik lagi. Oh, Anda berarti dua kali naik angkot ini ya. Biasa orang gundul suka begitu pertanyaannya. Iya kan saya lihat gambarnya dua kali. Oh itu tadi apa? Datang ke pesta pernikahan. Iya. Iya. Siapa nikah? Warga di sana. Warga di Solo. Warga nikah Anda sampai datang? Iya dong. Keren kan sosialisasinya kan? Kalau warganya nikahnya bareng-bareng, Anda datang satu-satu nanti? Bisa. Kalau memang waktunya itu saya lewat. Kalau Anda udah kepilih, Anda kan gak punya waktu lagi datang ke pernikahan warga. Ayo. Ya paling tidak saya turun. Harus turun. Harus turun lagi. Harus gak boleh meninggalkan rakyat yang sudah dukung kita. Tiba-tiba kita tidak turun lagi. Ini saya mau jadi terobosan. Selama ini kan gak ada yang turun kayak gitu. Makanya ini, Dik. Bukan hanya untuk pintar aja. Pintar mungkin bisa dipelajar. Yang penting niat. Iya kan untuk masyarakat. Mbak-Mbak Pamali, bener deh. Anda belum naik, kenapa udah bilang turun terus? Gak apa-apa. Maksudnya turun ke masyarakat. Kita tunggu ya kalau memang benar. Tapi apa visi dan misi Anda? Coba silahkan nih. Mungkin rakyat yang... Visi saya ingin mengajak masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan saya tanpa cuap-cuap. Tanpa dengan janji-janji palsu. Dengan nyata saja gerakannya. Misi saya itu ada pertanian, ada kemiskinan, pendidikan, memperdaya perempuan. Memperdaya perempuan. Pemperdaya perempuan yang selama ini kan kaum marginal ya. Mereka dulunya itu dari pekerja sek lah gitu. Itu kita bina, kita kasih dia lapangan kerja, bikinkan dia lapangan kerja gitu. Kita ciptakan, di sana bisa bikin sabun colek, makanan bungkusan, nanti kita kirimkan ke penjual-penjual gitu. Oh, oke, oke. Baik. Setelah ini kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya. Kalau kita sekarang lihat, oh Angel Helga gini ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, banyak yang nggak sukanya, ngata-ngatain dan sebagainya. Tapi kita mau tahu, perjuangan Angel Helga itu sebenarnya seperti apa. Saya dengar-dengar waktu kecil itu Anda perjuangannya susah sekali. katanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana tetap di hitam. Saya mau undang seorang bintang tamu yang katanya tahu banyak tentang Angel. Jadi langsung mungkin belum pernah nih ya biasanya, karena lagi stres jadi dandaning ya. ini adalah adik bungsunya dari Angel Helga, Lily Anggraini. Apa kabar Lily? Silahkan duduk. Lily? Dia stres loh ke sini. Kenapa? Udah nggak pernah dandan orangnya, dia pemalu. Oh pemalu? Oh nggak, nggak kayak pemalu ya. Betul, ya kali ini. Ya aja ya. Eh kakak kamu mau nyalek tuh gimana? Go ahead tuh. Hah? Yaudah. Yaudah? Dia nggak peduli apa kakaknya? Anda mendukung nggak gitu? Iya, ngedukung. Ngedukung. Terus? Menerus Anda? Mampu nggak kakaknya jadi wafi raku? Jangan terlalu sombong. Biasa-biasanya ngomongin. Biasa-biasanya ngomongin gimana ya? Mampu lah pasti. Mampu. Kau tahu mampu. Hah? Kenapa? Karena sosok angel itu sosok seorang yang punya keinginan yang kuat gitu. Jadi apapun ada mau. Contoh. Contoh. Hah? Contoh. 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 Tapi selama ini apa yang dia mau sih kalau dia dapet sih? Iya, contohnya apa? Contohnya apa? Masa yang tahu kalau dia mau beli tas, dapet? Ya itu udah. Tas lagi, tas lagi. Tas lagi. Tasnya udah dijual beli sawah. Tapi katanya dulu angel ini pada saat kecil susah sampai jualan kue buat bayar sekolah. Bener? Iya, betul. Ceritain, ceritain. Saya tuh dulunya masih kecil itu yang ngomong adik saya ada dua ya. Saya pasti bawa itu. Jadi mau sekolah aja itu mesti dagang gitu. Mesti jual kue gitu. Ibu saya bikin kue, kita harus jualan gitu. Dan aku kan orangnya tuh orangnya kalau mau sekolah, mau les apa gitu. Nyari uang sendiri dari kecil gitu. Kenapa? Karena keluarga tidak mampu atau karena Anda... Kenapa? Memang tidak mampu pada saat itu keluarga? Pada saat itu kita dari keluarga yang alhamdulillah ya. Karena papa saya bisnis kayu di Kalimantan gitu. Tapi begitu ada masalah karyawannya meninggal semua. Jadi kita harus... Karyawannya meninggal semua? Iya, iya. Tenggelam dari kapal. Oh. Jadi pada saat itu akhirnya ekonomi kita kan bukan yang susah-susah sekali juga enggak. Alhamdulillah juga. Tetapi untuk menyokolahkan adik-adik. Ya, jadi sempat kaget kita. Kehidupannya sempat kaget gitu. Dan mama saya juga sempat yang kaget gitu kan. Akhirnya kita mulai lagi gitu. Semuanya harus mandiri. Sesulit apa dulu pada saat itu? Mau ke Jakarta? Enggak ada uang. Saya yang harus bawa semua keluarga saya untuk naik kapal itu dari Jakarta. Aku lupa deh. Dari Kalimantan itu ke Jakarta itu jauh sekali kan. Gitu. Gitu. Terus Lily katanya Agile ini ngurus kamu banget dari kecil ya? Iya bisa dibilang begitu lah. Seperti orang tua kedua benar? Iya bisa dibilang begitu. Seperti apa? Kayak dari aku sekolah sampai aku bisa kuliah gitu. Terus sampai sekarang ini. Maksudnya bisa kuliah itu apa? Dibiayakan atau juga? Iya dibiayain. Dibiayain? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus ya kalau sama kamu orangnya seperti apa? Suka marah-marah gitu atau enggak? Kan udah biayain biasanya suka marah-marah tuh. Marah. Yang kadang-kadang pasti ada marahnya lah. Kamu sayang sama kakak kamu. Yaiyalah. Sayangnya kenapa? Namanya adik kakak pasti sayang. Kalau belum tentu adik kakak ada yang pukul-pukulan. Saya itu membiasakan mereka itu kayak kakak saya. Sampai adik-adik saya gitu. Mereka kalau mau sukses itu mereka harus usaha. Walaupun saya kasih. Ya itu dia maksudnya saya kasih dia. Apa sih artinya enjil buat kamu sebenarnya? Bener baik dia sama-sama. Sesayang apa kamu? Aduh. Kalau dia bilang bener-bener baik gimana ya? Tapi sih selama ini ya aku... Apa yang aku mau sih selalu dapet sih. Jadi gimana dong ngomongnya? Kamu senyum-senyum tapi mata kamu keluar air mata. Masa sih? Enggak bohong. Enggak ada. Enggak ada bohong. Enggak. Kenapa? Kenapa terhari? Oh terhari? Itu matanya keluar air mata. Enggak ada tuh. Matanya keluar air mata. Enggak. Enggak. Maksudnya... Oh melekan, maaf. Terus katanya juga Angel karena sekarang sudah menyalek. Anda akhirnya meninggalkan arisan sosialite Anda. Ini yang banyak orang enggak tahu. Saya arisan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi saya walaupun tidak nyalek, saya jarang sekali datang arisan sebenarnya gitu. Kecuali ada undangan misalnya saya harus jadi bintang tamu untuk satu produk. Pas yang ngadain teman-teman arisan itu pasti ada saya. Karena mereka menginginkan ada saya gitu. Kalau untuk sekitar kongko-kongko aja, saya jarang datang memang gitu. Jadi bukan masalah itu ya. Tapi Arisan ini masih ikut, masih bayar terus? Iya dong. Oh masih bayar. Oke. Ini Angelnya aja. Nah. Ini seorang artis mencalonkan diri. Jadi wakil rakyat. Pasti banyak ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Banyak lah pasti kamu dikata-katain, diapain. Apalagi mereka pasti akan melihat, Oh masa lalunya begini nih, jelek nih, gini-gini. Dia kait-kaitan dan sebagainya. Ada orang mengatakan bahwa masa depan itu tergantung dari masa lalu. Masa lalu adalah ceringinan untuk masa depan. Nah kita benar-benarnya kita nggak tahu. Tapi ini adalah salah satu orang yang mencalonkan dirinya menjadi caleg. Bukan hanya artis, bukan hanya apa. Banyak-banyak tipe-tipe orang yang mencalonkan. Nah ini ada yang lucu. Jadi ini sangat amat berbalik. Karena orang ini adalah seorang caleg yang profesi aslinya adalah seorang badut. Beneran? Kita lihat profilnya. Siapa sangka, seorang badut maju sebagai calon legislatif yang akan menyuarakan aspirasi rakyat. Pak Sukirno atau Akrab dipanggil Pak Gareng digandeng oleh sebuah partai untuk mendapatkan kursi di DPRD. Tidak ada bekal dalam berpolitik. Namun dengan keahliannya sebagai badut, pria ini mampu mengambil hati banyak warga dan selalu menyelipkan kampanye untuk mempromosikan dirinya. Tidak hanya menjadi badut, berjualan gas dan air galon pun dilakoninya untuk membiayai kebutuhan keluarga. Dengan bekal popularitas di wilayah Bojonegoro, semoga Pak Sukirno bisa benar-benar memperjuangkan suara rakyat. Bukan hanya Bando, tapi dia juga adalah penjual gas LPG. Langsung aja alias Pak Gareng atau nama aslinya adalah Pak Sukirno. Apa kabar? Baik, 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 baik. Saya sini dekat orang yang cewek. Itu bawa apa, Pak? Alas sulap. Mohon dia main sulap? Oh, sulap Bojonegoro, Jawa Timur. Coba-coba main. Kalau di sini ada Pak Tarman, ada Pak Kirno. Caleg main sulap. Penonton semuanya, saya mohon bantuannya ada yang cantik, ada anak-anak laki. Salah satu, mohon ke depan. Satu, tepat, tepat. Ya, ya, ini Pak, Pak. Bisa tamu aja, Pak. Saya akan kasih hadiah karena cantik dia. Karena cantik kasih hadiah, Pak. Kasih hadiah. Kalau jelek dia apa? Diusir, Pak. Kalau yang botak, enggak. Oh, ya, Pak. Enggak berani, enggak berani. Saya mohon bantuannya kepada kakaknya yang saat ini. Bapak ini pusing sendiri. Kenapa, Pak? Masukkan sini. Masukkan. Iya. Wah, seratus ribu. Silahkan untuk mengambil untuk mbaknya. Silahkan untuk mengambil. Satu, dua, tiga. Silahkan ambil. Seratus ribu rupiah. Cepat. Ambil. Iya, iya. Ambil satu. Cepat, cepat. Satu. Satu aja. Satu aja. Satu aja. Iya. Tepuk tangan, Pak. Tepuk tangan, Pak. Tepuk tangan, Pak. Oh, terus bagi-bagi rakyat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kirno. Luar biasa. Oke, Pak Kirno. Itu bawa alat sulap banyak juga ya, Pak? Sementara sampelnya dua saja. Oh, dua. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Nah, Pak Kirno ini usianya 52 tahun dan dia menjadi badut sulap sudah tujuh tahun ya? Tujuh tahun. Sudah tujuh tahun. Sebelumnya apa-apa kerjaannya, Pak? Saya pernah juga di perutani sebelas tahun. Tani sebelas tahun? Iya. Pernah jadi guru dua tahun. Jadi guru dua tahun? Karena sekolahnya buyar, akhirnya saya keluar dari... Sekolahnya buyar? Iya. Oh, bisa. Oh, bisa dong. Kenapa? Apa sih dunia ini yang nggak bisa... Sekolahnya bubar? Bubar. Kenapa bisa bubar? Karena muridnya nggak dapat. Sekolahnya nggak dapat murid? Iya. Sedih amat tuh sekolahnya. Nah, itulah kejupan saya. Iya, iya, iya. Benar-benar. Terus, Bapak ini... Akhirnya jadi caleg sekarang? Iya. Jadi caleg? Caleg. Kok bisa tiba-tiba jadi caleg? Caleg bonek. Bondo nekat? Iya. Kok bisa? Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa dipilih ini? Kan butuh modal yang besar untuk jadi caleg. Itu kan kata Mas Deddy. Oh, iya, 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 iya. Lata pendidikan Bapak apa, Pak? Kalau mestinya saya tuh ya, walaupun badut, pakaiannya badut, tapi juga saya tuh sarjana. Sarjana apa, Pak? Duh, pendidikan dong. Ya, iya, tahu. Apa, Pak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sering banget dan suka banget nonton hitam putih, Pak, ya? Oh, iya? 100% Sampai saya tuh kangen sama, kenapa kok saya datang sini, Mas Deddy sudah kakinya rusak, itu loh. Dia pikir barang bekas rusak. Dan senang banget nonton hitam putih. Kemarin ketika hitam putih tidak tayang, terus kan kita hubungin. Pak, anda kita undang ke hitam putih. Dia nggak mau datang. Ah, bohong. Orang udah nggak ada. Iya, bener, ya? Iya, betul. Takut ditipu, ya, Pak, ya? Iya, takut, ya. Tapi kok ternyata benar, kan, Pak, ya? Iya. Ada lagi, Pak Hitam putih? Hari ini saya kira hidup saya seperti mimpi. Seperti mimpi? Iya, mbok saya nggak percaya kok. Mbok? Mbok saya. Pernah percaya? Iya, mbok pariem nggak percaya. Mbok pariem nggak percaya? Iya. Kalau saya masuk, tipu nggak percaya. Jadi, anda itu ke sini ngomong-ngomong dengan mbok pariem nggak? Jangan, jangan bulet aja, kamu ke sini loh, gitu aja. Saya kan mau dekat-dekat dengan anda. Oh, iya. Nah, Pak, maaf. Iya. Anda tuh katanya kayak mimpi datang ke Hitam putih. Iya. Terus katanya benar nggak? Anda bilang, yaudah, yang penting kalau begitu ada di Hitam putih, nggak peduli deh mau menang apa nggak menang, gitu. Yang penting udah masuk Hitam putih. Betul. Betul. Karena pertama, cintanya sama Mas Deddy. Wah, jangan gitu. Dan andainnya dari Solo, ya? Jogja? Dari Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Yang minyaknya meluas, gitu. Oh, iya. Katanya pertama kali naik pesawat tuh hari ini? Iya. Baru pertama kali naik pesawat? Saya meridek tadi. Meridek? Di atas mikir. Seandainya saya itu jatuh sampai bawang peri jadi abu, ya? Saya nggak ngomong sama diantar sama dari Mas Kro Tahan 7. Oh, enggak. Dia sama Jaya ditanya. Ditanya saya dia sama Jaya. Pokoknya saya ya sambil wiritan mudah-mudahan cepat jatuh. Anda nggak takut? Takut dong ya berarti ya? Senang nggak? Enak nggak pesawat? Tadi ya nggak enak tadi. Setelah sampai sini baru merasakan OEN. Itulah Pak Sukirno. Beliau ini adalah salah satu caleg yang nanti kita akan tanya-tanya lagi ya. Katanya caleg bonek bondo nekat. Dan mana-mana tetap di hitam. Lanjut lagi dulu. Tadi ini katanya dia kampanyenya biaya sendiri, bener? Oh iyalah. Kosok nyalep biaya orang lain ya. Oh iya iya bener. Biaya sendiri ya? Iya. Tapi saya dengar-dengar katanya Anda pasang baliho terus dicabut sama orang. Ya pernah satu kali. Itu saking cintanya mungkin di bapak paleng mau ditidurin mungkin. Oh bener-bener. Bukannya diambil satol pepe? Nggak saya nggak tahu kok. Anda yang masang baliho? Nggak. Ini kan lihat kok. Pak Deddy lihat kalau diambil satol pepe. Saya dengar-dengar katanya diambil satol pepe. Bukan baru dengar. Oh iya juga bener. Kalau Pak Menjel katanya Anda juga pernah pasang terus diturunin sama saingan Anda. Bener? Kalau lawan politik saya nggak tahu. Yang pasti saya satu hari pasang, besoknya itu hilang. Besoknya hilang. Besoknya hilang. Jadi sulit ya memang ya. Dan itu biaya sendiri juga? Iya. Semuanya kita biaya sendiri. Tetapi kan saya waktu itu tidak memasang baliho yang berlebihan. Karena saya partai Islam. Saya hanya mengucapkan menengah adin walfa izin waktu itu. Tapi sampai sekarang saya nggak ada baliho. Nggak ada. Nggak ada baliho. Balik ke apa Pak? Anda kok nekat Pak? Jadi caleg. Karena apa yang membuat Anda merasa Anda itu pantas jadi wakil rakyat? Siapa bilang? Tadi katanya Anda mencalonkan jadi wakil rakyat? Loh iya tapi kan saya nggak pengen. Pantas kan tidak. Saya nggak ngomong situ. Habis? Cuman saya itu. Saya kan badut asli. Iya. Sekarang itu kan banyak DPR yang disana kan seperti badut-baduti rakyat. Saya nanti kalau sudah lari ke DPR berarti saya siapa yang menentang badut yang aslinya. Oh. Oke. Dan bedanya katanya kalau Angel datang ke pengantin. Kalau Pak Sukirno itu bawahnya adalah datang ke acara kematian ya. Iya. Beneran ini beneran. Iya. Kenapa? Kalau orang senang itu nggak usah dikasih tahu, mesti banyak yang datang. Prinsip. Kalau orang susah, kadang-kadang, maaf beliau Mas. Iya. Mas jadi sakit ini kan kadang-kadang banyak yang nggak tahu. Kadang-kadang sakit aja dikira malah nggak sakit. Iya tak? Nah, makanya saya punya image seperti itu. Dimana ada masyarakat disitu meninggal dunia, insya Allah saya disitu. Itu prinsip nomor satu. Jadi setiap kali Anda datang, ada yang meninggal gitu. Seperti itu juga salah satu sosialisasi yang bagus. Oke. Sebentar. Saya memberikan sesuatu dulu. Kita akan bagi-bagi hadiah dan kita punya info buat Anda yang ada di rumah. Silahkan, Rasti. Terima kasih. Iya, Kak. Jadi benar sekali pemirsa. Saya punya info untuk Anda yang hobi makanan-mahannya. Kayak saya ya. Makanannya yang manis. Bukan saya yang manis. Pasti takut kan kena diabetes. Apalagi kalau terkena komplikasinya. Aduh, takut, takut, takut. Nah, kalau dulu orang suka menganggap bahwa diabetes itu penyakit keturunan. Tapi ternyata sekarang ini diabetes itu terjadi karena pola makan. Terutama konsumsi gula atau kalori berlebih. Nah, tapi saya punya rahasianya nih. Thermolite Diet Sugar. Gula bebas kalori generasi baru yang terbuat dari gula tubuh alami. Yang diolah menjadi gula tanpa kalori. Tidak diserap tubuh sehingga aman. Tanpa efek samping. Dengan menggunakan Thermolite Diet Sugar. Kita bisa menikmati minuman makanan manis. Seperti teh, kopi, jus, kue, puding, dan masukan lain. Tanpa takut terkena diabetes. Karena apa? Thermolite Diet Sugar ini hanya memberikan rasa manis pada minuman dan makanan saja. Tanpa kalori. Sehingga tidak menaikkan kadar gula darah. Bagusnya lagi, produk ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Hingga lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui. Dan tentunya paling cocok bagi Anda penderita diabetes. Kan bedanya lagi ya. Thermolite Diet Sugar ini tidak terbuat dari pemanis sintetis. Jadi rasanya lebih manis dan enak. Dan juga tahan panas. Jadi rasanya tetap sehat, manis, dan enak. Walaupun untuk minuman atau masakan. Kalau produk lain rasanya kan suka jadi pahit tuh. Nah produk ini juga lebih hemat loh. Karena untuk satu cangkir minuman favorit kita, cukup campurkan satu sase saja. Kalau produk lain kan harus dua sase. Duh, mahal. Jadi ingat ya pemirsa, pokoknya kalau ingin hidup sehat, terhindar dari diabetes. Atau bagi Anda, para penderita diabetes, segera ganti gula Anda dengan Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Dan sekarang silahkan bagi Anda penelpon di rumah untuk menelpon nomor di bawah ini. Dan nanti kalau saya sebutkan Thermolite Diet Sugar, Anda harus menjawab begitu manis dan sehat. Gampang kan? Sudah tersambung? Selamat malam. Dengan siapa di sana? Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Betul sekali. Dengan mbak siapa di mana mbak? Dengan mbak Rastati. Mbak? Mbak Rastati. Mbak Rastati. Halo? Di mana mbak Rastati? Rastati. Iya, di mana cantik? Di Tangerang. Di Tangerang. Oke, pertanyaannya. Untuk tetap dapat menikmati makanan dan minuman yang manis tanpa takut gemuk atau bagi penderita diabetes, segera ganti gula dengan A. Thermolite Diet Sugar, B. Thermodinamica. Jawabannya A mbak. Ya, benar sekali. Thermolite Diet Sugar. Selamat ya mbak Rastati di Tangerang. Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Thermolite Diet Sugar. Begitu manis dan sehat. Dan sekarang saya kembalikan ke host kita yang tampan, Kak Denny Korbujir. Oke, terima kasih. Nah, sekarang tadi kan ada visi dan misi dari Angel Health. Kalau Anda visi-misinya apa nih kalau jadi calik? Saya. Ya, ada nggak? Ada. Apa itu? Hidup saya mudah-mudahan berguna bagi masyarakat. Itu saja? Iya. Hidup Anda mudah-mudahan berguna? Bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Oke. Baik, kita sudah mendengarkan mereka semua disini. Ya Pak ya, terima kasih. Angel, thank you very much juga. Terima kasih juga kamu. Dan memang pasti yang namanya seseorang ingin berbuat sesuatu, pasti ada rintangan, halangan. Ada yang suka, ada yang tidak suka itu pasti ya udah biasa ya. Dan kita disini mencoba untuk memberikan secara terbuka tanpa di edit karena ini live juga ya. Jadi semua yang Anda lihat disini nyata dan mungkin saya menutupnya dengan kata-kata sederhana ini aja. Hidup itu Tuhan yang memberi. Kita yang menjalani. Orang lain yang mengomentari. Saya Deddy Corbusier, inilah kita. Thank you. Silahkan Angel Elga. Terima kasih